Rata-rata mereka sangat berterima kasih adanya Bansos ini, Pak Jokowi ini kok approval ratenya gak turun-turun, makanya berusaha diturunkan dengan berbagai cara. Oke approval ratenya itu... 80% kata Bang Fadli. Mau 70%, 80% itu bukan karena Jokowi loh. Jadi kalau misalnya kemudian dia mau ngambil anaknya Jokowi, ya silahkan. Dia mau ngambil Jokowi, ya silahkan. Kenapa? Yang membuat Indonesia menjadi baik bukan Jokowi atau anak Jokowi. Tapi program-program Jokowi, adanya di mana? Nawacita, nawacita yang dulu mereka tolak mati-matian, yang pertama kali mereka tolak terus-menerus, saya boleh baca satu puisi? Boleh? Bagaimana ekstrimnya penolakan itu? Silahkan. Sebentar. Mau saya tabok rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya ketika kau senaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen, menderita. Sebagian saja. Tapi kalau kemudian dia berubah mendukung, setelah dari mau nabok-nabok jadi ngelus-ngelus, ya itu kan proses-proses sejarah, politik sejarah ya, yang selalu berubah tidak pernah tetap. Dinamika politiknya lah. Apakah itu jadi persoalan buat kita? Enggak. Saya hobinya memang membuat puisi. Kalau saya tulis langsung pasti saya tujukan untuk panjang puisi. Sandiwara, kau berjanji atas nama Tuhan, di bawah sumpah kitab suci Al-Quran. Kau bilang lima tahun pengabdian, melayani warga penuh kesungguhan. Kau berjanji di hadapan rakyat, disaksikan berjuta mata dan telinga. Kau bilang setia memegang amanat, menyelesaikan masalah berat ibu kota. Ini semua sirna sudah, janji dan sumpah menjadi sampah. Kata-kata kehilangan makna, tongkosong nyaring bunyinya. Kau berjanji pada rakyat, di tengah upacara khidmat, Tuhan hadir di sana. Karena ternyata kau hanya bersandiwara. Masa saya membahas puisi saya sendiri kan gak enak rasanya ya. Dan ini kan kalau dibacakan 20 tahun lagi juga masih relevan. Kalau dibacakan 20 tahun lagi juga masih relevan. Jadi sama saja, tapi itu interpretasi lah ya. Tapi kalau kemudian dia berubah mendukung, setelah dari mau nabok-nabok jadi ngelus-ngelus. Yaitu kan proses sejarah, politik sejarah ya. Yang selalu berubah, tidak pernah tetap. Dinamika politiknya lah. Apakah itu jadi persoalan buat kita? Enggak. Nawacitanya di mana? Di Ganjar Pranowo. Ambillah Jokowi-nya, ambillah anaknya. Kita ambil programnya. Silahkan rakyat mau memilih siapa? Mau memilih manusianya atau programnya? Kenapa? Menurut saya program-programnya Pak Ganjar Pranowo itu Nawacita 3. Kenapa saya tahu? Isinya sama. Merupakan turunan dari program Nawacita 1, Nawacita 2. Yang pertama kali mereka tolak terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Artinya sebenarnya sudah selesai perdebatan kita. Kenapa? Tafsirnya kira-kira seperti itu. Ya sudah. Sebenarnya ini gak perlu kita bicarakan. Kan Pak Jokowi tidak kampanye. Enggak, yang bicarakan kan Mbak Nana nanya. Kalau dia gak nanya, gue gak jawab. Yang saya tanya, apakah ya saat saya bertanya? Iya. Saya bertanya dua hal sebetulnya. Lu berkuasa udah ngatur-ngatur Mbak Nana gimana berkuasa. Yang saya tanyakan sebetulnya, apakah karena... Berhayal boleh dong. Karena Presiden Jokowi memang bilang, saya tidak berkampanye, saya tidak akan cuti. Tetapi tadi menurut Mas Teguh, yang dilakukan itu bentuk kampanye. Bang Adian melihat yang dilakukan Presiden itu bentuk kampanye atau tidak? Satu-satu, kita buat kajian dulu secara hukum bagaimana. Presiden boleh berkampanye? Boleh. Dalam situasi apa dia boleh berkampanye? Kata Mahkamah Konstitusi, kata Panwar Usman adalah, ketika dia mencalongkan diri lagi sebagai calon Presiden. Oke, kalau dia tidak mencalongkan diri sebagai calon Presiden, bagaimana? Sepertinya tidak boleh. Gitu loh. Nah itu pertama. Terus kedua, apakah dia sekarang sedang berkampanye? Gak tahu saya. Tanya Presiden, gitu loh. Tapi kalau kemudian, apakah kami, 03, Ganjar, Pak Mahfud, khawatir? Enggak. Kenapa Presiden cuma satu? Rakyat ada ratusan juta. Dan suara satu petani, sama dengan suara satu Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadri Zon, akan menerima bintang Mahaputra Nararaya dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Fadri menerima tanda jasa ini karena dianggap berjasa selama menjabat wakil ketua DPR tahun 2014 sampai 2019. Bersama Fahri Hamzah, Fadri bakal menerima bintang penghargaan itu meski selama ini kerap melontarkan kritik pedas pada Jokowi. Fadri bahkan tetap mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi Meski Partai Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan dan Ketua Umum Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan, ia mengaku akan terus bersuara karena tugasnya sebagai pengawas pemerintah. Saya akan menjadi elemen kritis sebagai tanggung jawab anggota DPR. Ini juga perintah konstitusi dan undang-undang sebagai pengawas pemerintah. Demokrasi harus dijaga dan diselamatkan dari ancaman otoritarianisme, kata Fadri Zon beberapa waktu lalu. Fadri melontarkan kritik baik secara langsung maupun lewat akun media sosialnya. Tak terhitung jumlah kritikan Fadri Zon, sampai hari ini meskipun Prabowo Subianto jadi salah satu pembantu Jokowi di pemerintahan. Berikut hujan kritikan Fadri kepada Jokowi yang sempat mengundang kontroversi di tengah-tengah publik. 1. Presiden Baca Doraemon Fadri pernah dengan terang-terangan membandingkan Jokowi dengan tokoh bangsa. Perbandingan ini Fadri lakukan dari buku yang kerap dibaca oleh para pemikir bangsa. Menurut Fadri, sejarah mencatat setiap pendiri dan tokoh bangsa kerap memiliki daftar bacaan yang luar biasa. Namun hal itu justru berbanding terbalik dengan Jokowi. Fadri menyebut, baru kali ini ada Presiden RI membaca komik Doraemon dan Shinchan. Kita tidak temukan tokoh pendiri bangsa yang tidak membaca dan menulis. Baru sekarang kita punya Presiden bacanya komik Doraemon dan Shinchan, kata Fadri. 2. Sri Mulyani Pencetak Utang Pada 2019 lalu, Prabowo dan Jokowi bertemu sebagai rival dalam kontestasi pilpres yang kemudian dimenangkan oleh Jokowi. Selama bersaing, Prabowo kerap kali mengkritik pemerintahan Jokowi di periode 2014-2019. Kritikan itu juga diamini oleh Fadri. Kala itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap mendapat penghargaan sebagai Menteri Terbaik bukan hanya di Indonesia tetapi di mata dunia. Alih-alih memuji, Fadri justru menyebut Sri Mulyani sebagai Menteri Terbaik Pencetak Utang. Menteri ini menteri yang berhasil menambah utang. Mungkin dia menteri terbaik dari sisi penambah utang, kata Fadri. Yang ketiga, Nawacita jadi Nawaduka. Fadri pernah menyebut pemerintahan Jokowi di periode pertama gagal total. Bahkan dia menilai program Nawacita yang diusung Jokowi itu gagal total. Menurutnya, Nawacita bukan mensejahterahkan rakyat, tetapi malah menyemsarakan rakyat. Empat tahun, hampir lima tahun, pemerintahan Jokowi ini kan gagal, memberi kesejahteraan rakyat. Nawacita menjadi Nawaduka kan gagal, kata Fadri. Yang keempat, puisi ada genderwo di istana. Fadri juga sempat membuat puisi yang dikhususkan bagi pemerintahan Jokowi. Puisi itu dia unggah pula di akun Twitternya. Tak hanya puisi, dia juga menyanyikan sebuah lagu yang dikhususkan pada Jokowi. Kedua karyanya itu diberi judul Ada Genderwo Di Istana dan Lagu Sonto Loyo. Puisi dan lagu tersebut berisi kritik pada pemerintahan. Lagu dan puisi ini juga dibuat tak lama setelah istilah Sonto Loyo dan Genderwo keluar dari mulut Jokowi. Ini dibuat yang kemarin pada tanya puisi tentang genderwo. Saya beri judul Ada Genderwo Di Istana, kata Fadri. Yang kelima, Sajak Sepatu Kotor Jokowi. Fadri pernah mempublikasikan tulisan bertajuk Sajak Sepatu Kotor. Tulisan yang dia sebut sebagai puisi itu berisi satiret tentang sebuah sandiwara di balik kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah yang terjadi di Indonesia. Fadri Zon menulis tentang sebuah drama penguasa yang dipertontonkan ke publik ketika warga tercekik asap korhutlah. Sepatu Kotor. Dalam puisi tersebut jadi representasi simbol pencitraan rezim penguasa. Sepasang sepatu kotor monumen kerja rezim teledor di tengah api terus menari mengiringi citra publikasi. Demikian penggalan puisi yang ditulis Fadri di akun Twitter miliknya. Fadri tak memberikan klarifikasi puisi sindirannya itu ditujukan kepada siapa. Namun tak sedikit publik yang memahami puisi tersebut sebagai sindiran terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi dalam menyelesaikan persoalan.